Intro Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar selesai dengan urusan cerai Begitu pula yang dialami Nasar dan Musdalifah Fonis cerai pada 6 Oktober lalu tidak serta-merta menuntaskan semua persoalan di antara mereka Soal anak misalnya Nasar merasa belum puas karena ia seolah dipersulit bertemu dengan anak-anaknya Ia pun menyendir Musdalifah Tari silaturahmi buat aku silaturahmi itu kan adalah gini ya Ada orang yang silaturahmi ini kayak sekarang nih Aku bicara depan kalian kita harus menjaga silaturahmi Kita harus menjaga Apakah hati kita bicara apakah kalian disini bisa lihat Oh hatinya iya ngomong menjaga silaturahmi Kan kita gak tau hatinya ngomong silaturahmi atau tidak gitu ya kan Nah salah satu contoh menjaga silaturahmi itu sebenarnya Tidak harus bapaknya minta-minta ketemu Kan ada orang ada aku kan punya team management Maminya juga denger-denger punya team management ya Bisa ketemu Ayo dimana main deh Atau kalau aku jadi mamanya Aku suruh Jalan Papa kamu di Bogor Antar Suster Antar Suruh Tapi gak usah nginep Pulang disini aja Nah kali rumah kita rombeng kan gitu kan Jadi Main aja Satu hari gitu kan Kalau nginep takutnya alergi gatel-gatel nanti kan Anak-anak Jadi Kalau di rumah-manyak kan Wow Mau ke kamar mandi aja pake lift Jadi Jadi Apa Jadi Harus Harus wise Ya Oh enggak Kalau Kalau aku harus menghubungi enggak Sorry Gitu Karena itu sudah aku coba kemarin-kemarin sebelum perceraian Itu sudah aku Masalah Dalam kasar kan ngemis-mengemis kan Minta ketemu anak Tolong dong Aku mau ketemu anak Minta tolong dong ketemu dimana Aku kangen banget sama anak Kayak gitu kan maksudnya Itu udah aku coba kemarin-kemarin Itu mah udah cerita lama Sekarang mah kalau mau nanti sama Lewat orang aku Kalau enggak mau ya Anak-anak memang selalu menjadi korban empuk dari perceraian Tidak fair memang Karena perceraian toh bukanlah kehendak anak Itulah yang juga terjadi di ujung perpisahan Nasar dan Musdalifah Anak-anak mereka harus ikut menanggung sisa persoalan hati kedua orang tua mereka Kalau aku sih Kemarin sih aku Aku sih kan enggak nonton TV-nya ya Aku cuma nonton tayangan di Youtube Kalau aku lihat di Youtube sih Beritanya tidak butuh uang dari aku Ya kalau tidak butuh uang dari aku ya enggak apa-apa sih Nanti aku simpan aja Nanti aku tabungin sendiri Khusus buat anak aku gitu aja Jadi aku enggak perlu ngasih capek-capek harus transfer sama mamanya Oh enggak Mamanya kan orang kaya Apapun bisa didapatkan oleh mamanya ya Mamanya memiliki uang yang Kan aku sudah bilang mamanya memiliki harta yang tidak terkira Nanti kalau jangan nanya lagi ya Nanti orang kenapa nasar gak ngasih itu Kan dari mamanya gak mau Kan udah aku sih liatnya gitu kemarin beritanya Dari mamanya gak mau gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa